musik 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 saya lagi di Chinatown Kuala Lumpur, Malaysia tepatnya di Carling Street Market pasar ini menjual barang-barang dengan harga terjangkau bahkan bisa ditawar tapi saya tidak akan belanja saya akan kulineran disini karena disini ada street food banyak orang disini makan alam wow ini makanan halal yang diolah terus ini tubuh yang diolah jadi minuman terus ini semacam martabak mini terus saya akan mencari makanan lain nah ini ada bebek panggang tapi saya tidak makan bebek ini dia yang saya cari cari banyak makanan disini yang sudah ditusuk-tusuk sudah disiapkan tinggal kita pilih saja sesuai selera ada ada sayur-sayuran terus seafood daging-dagingan ayam sosis takso semua ada disini tempat yang kita ingin dan tempat yang kita ingin dan tempat yang kita ingin dan kemudian ini ini stick mana yang kita mau dan yang kita mau setiap stick itu sudah punya harganya masing-masing jadi warna di ujung tusuk ini menandakan harga harganya mereka sudah tentukan jadi tinggal disesuaikan warna di tusuk di ujung dengan harga yang mereka pasang saya akan memilih udang kemudian jamur kemudian brokoli nah tinggal kita tentukan apakah kita mau digoreng direbus atau dibakar oke pilihan makanan yang lain juga ada ini pesanan saya jamur dan udang 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 goreng dan udang goreng saya ingin datang enak enak banget teman disini kulineran di teling cekbong cekbong itu saja saya masih punya kulineran di cekbong teman 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 bagi para wisatawan bagi para wisatawan yang sedang melancong ke negeri jiran dan saya sangat penasaran dengan tempat ini saat ini saya lagi di bus sudah tiba di daerah alor ini saya masih dalam bus dan sebentar lagi akan turun kenapa kesini karena saya ingin kulineran di daerah street food alor yang dekat dari sini ini adalah mall untuk perbelanjaan ini cukup ramai jadi cukup hidup di malam hari saya ke sini menggunakan busgo KL gratis dan saya akan turun dari breeze kemudian jalan kaki sedikit untuk mencapai tempat kuliner sangat terkenal yaitu al street food ya setelah lagi kita akan sampai ke sana disini juga banyak hostel dan ini dia teman teman jadi disini sangat rame sampai ada musik jalanan juga kita sikip ambil dengan rakan musik sambil jalan jalan kita lihat namanya dia ini 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 di dominasi oleh sayur-sayuran jain ayam dan seafood ini beberapa disini juga makanan dong halal jadi hati-hati kemudian kita bisa memilih apakah nanti kita mau makanannya direbus atau digoreng atau dibakar jadi yang jauh ini masih minta nanti kita yang pilih produk terlanya seperti apa jadi jadi agar harus mengeluarkan disini perjejer dan ini jalanan cukup panjang ini ada es kalau es ini di vietnam juga ada dan saya dulu pernah coba di vietnam jadi disini saya gak coba lagi saya cuma ambil gambarnya saja ini enak banget loh kalau di vietnam nih satu tempat-tempat itu harganya cuma 5 ribu kalau sini saya kurang tahu harganya berapa karena saya gak beli selain makanan di sini juga ada buah-buahan dan kita bisa beli perpotong sudah dipotong-potong gitu dan harga makanan di sini kisarannya antara 3-6 ribu tergantung penuhnya dan saya masuk ke sini mau beli nasi lemak sebenarnya karena di luar tulisannya nasi lemak tapi lima yang kecil dan akhirnya saya membeli di toko ini saya sudah menghasiakan makan sini tadi gak sempat di situ untuk makan itu saja pergilaan hari ini di awal seafood dan semoga saja dari friendship buat teman-teman yang mau ke Malaysia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih